Semoga pagi sahabat dunia tambang kita, kita bertemu kembali pada siang hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan JSA dimana pada 5 pertemuan pertama kita sudah membahas tentang apa itu JSA, kemudian manfaat JSA, siapa yang harus membuat JSA dan yang keempat adalah bagaimana menguraikan langkah pada JSA dan yang kelima adalah bagaimana mengidentifikasi bahaya pada JSA dan pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan tindakan pengendalian atas semua bahaya yang sudah teridentifikasi pada JSA akan tetap sebelum kita mulai diskusi ini dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan bell-nya, like, share, dan juga komen sahabat dunia tambang kita, setelah kita berhasil mengidentifikasi semua bahaya untuk setiap langkah yang sudah diuraikan pada kolom yang pertama saatnya sekarang kita menentukan tindakan pengendalian nah, menentukan tindakan pengendalian bisa saja sebuah bahaya memiliki tindakan pengendalian lebih dari satu memiliki tindakan pengendalian lebih dari satu misalnya, pada saat kita mengendarai LV di jalan tambang kemudian terudah pecah atau mocor kemudian yang kita lakukan langkah pertama adalah memarkir kendaraan nah, kemudian pada saat memarkir ada kemungkinan ditabrak kendaraan lain pengendaliannya adalah yang pertama misalnya, menyalakan lampu hasar dan yang kedua, umumkan di radio bahwa kita sedang mengalami pecah ban di kilometer sekian maka kurangi kesempatan nah, dengan kata lain, di sana terdapat dua pengendalian yaitu tadi menyalakan lampu hasar dan mengumumkan di radio bahwa kita sedang mengalami pecah ban di kilometer sekian itu dua pengendalian untuk satu bahaya yaitu kemungkinan dari ditabrak kendaraan lain nah, artinya bisa saja sebuah bahaya memiliki pengendalian lebih dari satu bisa dua atau bahkan tiga nah, pada saat pengendalian untuk satu bahaya lebih dari satu maka urutan penulisan menjadi sangat penting untuk kita perhatikan maka urutan penulisan harus disesuaikan dengan hirarki pengendalian bahaya dimana di hirarki pengendalian bahaya kita mengenal empat metode engineering, administrasi, work practice, dan APD nah, terkait dengan eliminasi, isolasi, dan substitusi sudah masuk di dalam engineering nah, maka sesuai dengan hirarki ini ingat, ini adalah hirarki tidak boleh mulak-balik nah, pertanyaannya kenapa tidak boleh mulak-balik? berdasarkan apa hirarki ini disusul? nah, hirarki itu disusul berdasarkan efektivitas dari setiap metode nah, dimana disebutkan yang pertama adalah engineering karena dia paling efektif dibanding dengan administrasi, work practice, dan APD contohnya misalnya kita sedang mengoperasikan sebuah kompresor apabila jari kita, taruhlah jari telunjuk, terjepit di pulih kompresor maka bisa putus nah, maka sekarang mari kita kendalikan kalau kita mau mengendalikan dengan cara engineering maka kita kasihlah sungkup pengaman kalau kita mau mengendalikan dengan cara administrasi maka kita kasihlah rambu-rambu bahwa untuk mengingatkan bahwa disitu ada bahaya terjepit nah, maka pertanyaannya sekarang mana yang lebih ampu atau lebih efektif sungkup pengaman dibanding dengan rambu rambu atau rambu dibanding sungkup pengaman nah, tentu saya pikir akan sepakat kita menjawab bahwa yang paling efektif adalah sungkup pengaman nah, itulah bukti bahwa engineering lebih efektif dibanding dengan administrasi nah, maka urutan penulisannya adalah sesuaikan dengan hirak kita dari duluan engineering baru kemudian administrasi, work practice, dana bid dan ingat metode pertama adalah engineering metode kedua adalah engineering metode ketiga adalah engineering karena paling efektif Anda hanya bisa turun ke metode administrasi kalau sudah tidak ada lagi cara engineering yang bisa kita lakukan maka bisa turun ke administrasi setelah itu lakukan apa? metode apa? tetap administrasi metode apa lagi setelah itu? tetap administrasi Anda bisa turun ke work practice kalau tidak ada lagi cara administrasi yang bisa kita lakukan nah, maka pertanyaannya kemudian kenapa harus sesuaikan dengan hirarki? karena pengendalian yang Anda tulis duluan maka pengendalian itulah yang akan dilakukan pertama kali nah, maka ibarat kata resiko karena pengendalian itu untuk mengendalikan bahaya atau resiko resikonya yang harus kita kelola kalau Anda lakukan pengendalian yang paling efektif pertama kali itu ibarat kata pohon ditebang langsung di pokoknya artinya resiko sisanya menjadi lebih sedikit kalau terbalik itu berarti Anda mau perdebang pohon tapi Anda terbang dulu dari dahan-dahan dari dahan paling kecil dan baru kemudian dahan yang lebih besar belum tumbang pohonnya tahu-tahu hujan turun sudah roh, dia menimpat yang listrik nah, tidak apa-apa kira-kira begitu jadi jangan dicicil-cicil pada saat Anda mengendalikan resiko ya, langsung tebas supaya resiko sisa menjadi sedikit nah, seperti itulah menentukan tindakan pengendalian pada saat kita membuat CSA dan yang perlu kita perhatikan lagi bahwa langkah, bahaya, dan pengendalian terjadi pada saat yang sama terjadi pada saat yang sama bahaya tadi muncul pada saat kita melakukan langkah artinya, bahaya itu muncul di saat yang sama dengan kita melakukan langkah maka perlu pengendalian dan yang juga di saat yang sama kesalahan paling klasik terjadi pada saat pembuatan CSA adalah misalnya tadi roda ban kempes kemudian Anda memarkir bahayanya apa? ada kemungkinan ditabrak kendaraan lain bagaimana caranya supaya tidak ditabrak kendaraan lain? banyak teman-teman di lapangan menjawab pasang traffic cone pertanyaannya pada saat itu Anda sedang ngapain? sedang memarkir sedang memarkir berarti Anda berada di mana? di dalam kebing ngapain? pegang setir, injak pedang bagaimana Anda bisa memasang traffic cone? memasang traffic cone itu nanti setelah memarkir kalau itu setelah memarkir padahal bahaya ditabrak tadi itu terjadi pada saat memarkir berarti tidak memiliki pengendalian maka bisa celaka ditabrak kendaraan lain jadi satu hal yang perlu diingatkan adalah bahwa langkah dan munculnya bahaya dan dibutuhkannya pengendalian itu terjadi di saat yang sama di saat yang sama nah seperti itulah menentukan tindakan pengendalian pada JSA nah, ke depan kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan apa lagi yang sering terjadi di lapangan dan bagaimana memperbaikinya nah, untuk topik kali ini sampai di sini pembahasan kita sahabat dunia tambah kita nah, nantikan terus lanjutannya stay tune jangan lewatkan satu video pun supaya kita semakin terlatih supaya semakin mengerti bagaimana membuat JSA dan apabila sahabat dunia tambah kita memiliki pendapat lain atau saran atau masukan silahkan masukkan di kolom komentar kita terbuka dengan segala masukan sampai di sini pembahasan kita sahabat dunia tambah kita dan dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan bell-nya like, share, dan juga komen terima kasih atas perhatiannya dan semoga hari ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax